bismillahirrahmanirrahim ar-radau ar-radau bab yang menjelaskan tentang penyusuan rasulullah kalau marah tentang pernikahan ibu bapak rasulullah kalau ini menjelaskan tentang proses persusuan rasulullah rasulullah nyusuk sama siapa terbilang kebiasaan orang arab jadi orang arab punya kebiasaan yang sudah berabad-abad lamanya jadi tradisi kental dalam dunia arab bahwa mereka mencari akan ibu-ibu susu lima walidihim bagi anak-anak yang mereka lahirkan jadi begitu anaknya lahir itu emak gak mau nyusuin karena ada beberapa faktor ini biasanya tradisi ini terjadi sama orang kota orang kota ngeliat letak geografis kota ini dia punya apa sih ekosistem yang kurang bagus buat nyusuin dari makanan dari tabiat-tabiat orang kota yang pemales makannya dia gak mau susuin anaknya mereka itu justru nyari ibu-ibu susu buat anak mereka dia fil bawadi fil badiyah jamaknya bawadi badiyah jamaknya bawadi dia cari di dusun-dusun pelosok desa sebab orang desa suasana kampung itu lebih baik anaknya dibawa ke sana di kampung disusuin di sana kenapa itu terjadi liyakuna anjaba lil waladi liyakuna agar persoalan liyakuna anjaba lil waladi agar hal itu menjadikan anak-anak mereka anjaba berkualitas lil waladi bagi anak-anak itu bahasanya cakep-cakep orang kampung kalau orang kota kan bahasanya udah kena polusi orang kampung bahasanya masih sopan-sopan kalau orang kota bahasanya udah coy cius mie apa itu kayak gitu jadi buat nyusuin ini jangan sembarangan makanya usia-usia perempuan nyusuin nggak boleh ngelebihin dari usia 35 kalau udah 35 ke sana udah kagak bagus itu ya kadang luar saya sih belum cuma nggak bagus usianya kejiwaannya anak yang ditetekin sama orang gila boleh jadi itu bayi nanti gila makanya gue boleh sembarangan itu diteliti dulu emang ada orang khusus diupain diupain eh Rasulullah juga disusuin anak yatim babanya meninggal ya disusuin sama orang karena faktor bakal nyebabin anak anjabah berkualitas dan mereka itu orang-orang Arab mengatakan orang yang mendidik yang ada di perkotaan mudun jama' Madinah pendidik yang ada di kota itu kalilah dihni tumpul kecerdasannya lemah dia punya tekatnya yang namanya orang kota kan gaya hidupnya simple mau masak tinggal nyolok pakai setrum coba orang kampung pakai ngampakin kayu dulu ya gak jadi apa yang kayak gitu pajaat nisuatun min bani sa'di benibakrin maka datanglah perempuan-perempuan dari bani saat bin bakeryat lubna mencari atfalan bocah-bocah dua atong itu dari banisaan ada gabilah khusus yang emang kerjanya dia netein bocah-bocah dia datang ke Mekah nawarin jasa siapa yang anaknya mau disusuin jadi dia jadi dia ngomong begitu yat lubna dicari itu yurdi'nahum yang mereka bakal susuin bocah-bocah tersebut maka adalah bocah yang disusui yang dipuji itu Rasulullah maksudnya min nasibi halimata dapat bagian siti halimah begitu halimah ngeliat halimah punya pengalaman nyusuin bocah begitu halimah liat wajah Rasulullah ini bocah beda sama bocah yang udah-udah perempuan kalau udah sering main sama bocah dia bisa tau tabiat bocah kata halimah ini bocah ntar kalau udah gede gak pernah bohong saya pengen nyusuin dia eh ada yang pada ngomong saya anak yatim lu gak bakal dapet duit gak apa-apa aneh dapet berkah ini bocah dibawa sama halimah walaupun halimah gak digaji karena halimah ngeliat tanda-tanda bocah ini beda sama bocah-bocah yang lain eh begitu halimah bawa Rasulullah tadi lagi jalan dari kampung bawa di Badi ke Mekah itu halimah naik ontah ontahnya udah sebe hal jaman sekarang kan sekupi apalagi yang paling gede motor dia masih pespa pespa yang dulu nyungana telerasin iya gak kalah larinya halimah nyampe ke Mekah dateng belakangan karena ontahnya udah tua eh begitu Bani saat udah pada bawa bocah nih yang mau disusuin di kampung begitu jalan dia pangkuk Nabi dia pangkuk Nabi begitu dia pangkuk Nabi ontahnya paling dulu jalan kalau kata rombongannya halimah ontah siapa yang lo colong lo masa nyampe belakangan pulang paling dulu iya gak inama hiya yang saya bawa ontah ini ini juga tapi kan emang udah gue liat ini bocah yang gue bawa beda sama yang lain eh halimah hidup sama lakinya gak kaya halimah dia punya kambing juga stok lama susunya jarang keluar demur remajain lagi tuh kambing kagak punya duit begitu ada nabi di rumahnya tuh kambing yang tua susunya paling banyak jadi halimah walaupun dia kagak ngambil upah atas persusuan Rasulullah nyusuknya Rasulullah salam tapi kebertahan melebihi dari yang lain dia dapetin ini halimah ya biasanya nama-nama perempuan Arab zaman dulu namanya jelek-jelek ya tapi untuk ibu susu Rasulullah namanya yang bagus halimah suwaibah nama-nama yang bagus Allah gak pengen ada tapaul yang buruk pada diri Rasulullah s.a.w. apa ibu susunya dipilihin perempuan yang namanya halimah ya seperti itu halimah sama suwaibah namanya yang bagus ya udah begitu begitu sebelum halimah nemu itu ibu-ibu susu yang lain nawarin tuh buatnya biar ngopek kagak mau nabi emang udah Allah tentuin buat halimah pas halimah yang netein mau nabi kalau iwan sih mau bininya kagak doganya iya iya aku buang botak jangan suka aku gitu apa sama kalau gua ngecengin iwan depan buat dia ya tuh ceritanya begitu tuh jadi dikata maka bocah yang menyusui yang terpuji yang dipuji itu maksudnya Rasulullah min nasibi halimah jatahnya halimah binti abidu aibin as-sa'diyah halimah itu anak perempuannya abidu aib as-sa'diyah dari bani sa'ad wa ismu zawjiha nama suaminya halimah halimah punya laki namanya abu gabsyah abu kabsyah nama lakinya abu kabsyah dia ini abu kabsyah yang seringkali orang kurois menisbahkan kepada dia akan rasulullah itu nabi kalau diejek diolok olok sama kurois kapir kurois hinama yuridunal istihza'a bihi ketika mereka itu menghendaki mengolok olok nabi bihi dengannya payaku luna orang-orang kapir jahiliya itu menyebut nabi hadha'i ini ini dia anaknya ini dia anaknya abu kabsyah yang ngomong dapat berita dari langit maksudnya dapat wahyu alah dia akan dulu disusuin sama bininya abu kabsyah dia anaknya abu kabsyah pakai ngomong lagi dapat wahyu itu olok-olokan saat nabi dibuli itu kalimat orang jahiliya kapir kurois ngomongnya begitu maka mengalirlah berkah darot makanya kalau ente baca sair nih dalam kitab-kitab sair lillahi darul kail lillahi darul kail itu ini dikata darul kail apa penyair itu dia ngomongnya lancar itu banyak ditentuin tukang nyusunya makanan makanannya yang makan yang halal kalau ada tukang susu nyusuin burcah ada makanan subhat apalagi yang haram subhat aja juga itu penyair kagak bakalan bisa lancar ngomongnya sehingga dalam kitab-kitab sair kalau ada sair yang namanya gak dinisbahkan kepada pengatanya itu ulama mengatakan walillahi darul kail walillahi darul kail dan Allah lah yang ngelancarin ngomongan seorang penyair karena penyair ini dulu dia disusuin sama ibu susu yang makanannya steril dari makanan makanan subhat ya ada beberapa ulama yang diuji ngomongnya gak jelas ngomongnya terbata-bata salah satunya adalah al-imam imam jua ini begitu dilihat apa ditanya-tanya ternyata emaknya lagi belanja di pasar imam jua ini disusuin sama budak emaknya nah budak emaknya ini perempuan nakal perempuan nakal kalau namu dari 5 orang cabai dikandutin ya makanya dia gagap gara-gara dia pernah disusuin sama budak emaknya yang nakal jadi urusan persusuan penting ini diceritain sama nabi ya ada ulama tabiin namanya al-imam hasan basri imam hasan basri jadi ulama besar loh begitu dilihat-lihat dari mana ini orang emaknya budak tapi kau dapat ilmu banyak banget begitu diusut-usut al-imam hasan basri ya nyusuk dengan istrinya rasulullah yang namanya umu salama jadi umu salama istrinya rasulullah begitu dia ngeliat hasan basri digendong sama emaknya emaknya budak dipanggil tuh emaknya budak sini anak lu gua susuin karena pernah nyusuk sama umu salama imam hasan basri dapat julukan sayyidu tabi'in pemimpin ulama di kalangan tabi'in gara-gara nyusuk jangan sembarangan nanti nyusuk ya ini Allah nih apa nyebutin apa ibu susu rasul juga orangnya pilihan pilihan dan mengalirlah ngocor tuh keberkahan ala ahli dalikal bayti atas keluarga rumah itu rumahnya halimah yang mereka-mereka menyusui rasulullah muddata wujudihi selama nabi ada disitu baynahum diantara mereka wakana tarbu ala arwa'i sanawat adalah halimah itu mendidik rasulullah selama 4 tahun ya nyusuknya 2 tahun dimomongnya 2 tahun jadi total nabi tinggal dalam asuhan halimah 4 tahun nyusunya 2 tahun plus momong 4 tahun hadithatu syaq sadri wallahu ahlam besok